Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan semangat pagi Bagaimana kabarnya hari ini? Selalu sehat mengikuti pembelajaran ya Hari ini kita akan belajar materi tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya Apasajakah bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya? Mari kita simak materi berikut ini Baik, langsung saja ya Tumbuhan memiliki bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya Seperti akar, batang, daun, bunga, bunga, dan buah Bagian-bagiannya yang pertama yaitu akar Seperti ini bentuk akarnya Fungsi akar Yang pertama menyerap air dan mineral Kemudian yang kedua mengukukan tumbuhan Yang ketiga yaitu menyimpan jadangan makanan Kemudian bagian yang kedua yaitu batang Seperti ini batang Fungsi batang Satu, membuat tanaman tegak Yang kedua, sebagai tempat proses pengangkutan mineral dan air Yang ketiga, tempat jadangan makanan Kemudian bagian yang ketiga yaitu Daun Seperti ini daun ya Fungsi daun Satu, sebagai tempat berfotosintesis Yang kedua, sebagai tempat respirasi tumbuhan Bagian tumbuhan yang keempat yaitu bunga Fungsi bunga sebagai alat berkembang biakan tumbuhan Bagian tumbuhan yang kelima yaitu buah Buah, seperti ini buah Fungsi buah, satu melindungi biji Yang kedua, membungkus biji Supaya biji terlindungi dan tidak hancur Nah, jadi teman-teman Tumbuhan itu mempunyai bagian-bagian dan fungsi yang berbeda-beda Baik, mungkin cukup itu dulu Materi pada kesempatan kali ini Sampai jumpa di materi berikutnya Ketemu Tiara Masa depan adalah milik orang yang mau berusaha Sekian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih